Karena biasanya dibalik pujian itu ada prestasi, ada sesuatu yang luar biasa yang harus kita hargai, harus kita respek. Jadi enggak ada yang salah. Karena kalau teman-teman iseng gitu ya, abis ini kalian googling gitu ya, arti kata pujian gitu ya. Artinya memberi respek, memberi hormat pada sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dasyat. Itu normal teman-teman, itu normal. Nah maksud dari tema ini bagaimana kita sebagai anak-anak muda, takutnya nih, takutnya amit-amit gitu ya, kita jatuh dalam dosa kesombongan. Hanya karena prestasi kita, hanya karena kemampuan kita yang sesungguhnya pantas dihargai. Nah bagaimana kita mau dealing dengan puji-pujian ini, supaya kita bisa tetap rendah hati, supaya kita bisa tetap menjadi imago dei, the image of God. Lambang kasih karunia Tuhan. Tetapi sekali lagi poin yang pertama, enggak ada masalah soal pujian, apalagi kalau kamu punya prestasi, apalagi kalau kamu punya sesuatu yang memang pantas dipuji. Emang salah kalau kita bilang pelayanan imago dei itu pelayanan yang memberkati begitu banyak anak muda. Kalau saya tanya, umat yang ada di tempat ini, teman-teman yang ikut sebagai umat di imago dei, berapa banyak yang di tempat ini dulu ya, di tempat ini, yang merasakan pelayanan imago dei, teman-teman imago dei, tim imago dei itu luar biasa. Mulai angkat tangan. See, sekarang saya tanya kamu, pantas enggak imago dei dipuji? Pantas. Karena mereka punya extra effort untuk lakukan pelayanan ini. Teman-teman bisa bayangkan ini pelayanan perdana on-site setelah dua setengah tahun. Stressnya seperti apa? Saking stressnya lagu-lagu pujian begitu semangat, tim pujiannya mungkin mikir gitu, enggak lompat-lompat. Atau mungkin karena sudah sekian lama jadi kikok gitu ya. It's okay. Tetapi teman-teman sudah mengakui bahwa pelayanan imago dei, apalagi saya tahu abis SDR kalau enggak salah. Itu pasti memberi dampak. Dan pantas imago dei dikasih jempol. Dikasih reward dengan puji Tuhan. Imago dei menjadi berkat untuk kehidupan. Itu pujian buat imago dei, enggak salah. Paling kalau pelayanan-pelayanan senior-senior imago dei kayak Ibu Esther Kando, kami ke lolong. Mereka memberi dampak begitu luar biasa bukan hanya untuk Indonesia ini. Mereka pantas. Karena sesuatu mereka buat. Karena sesuatu yang luar biasa keluar dari mereka. Mereka pantas dapat pujian. Tetapi bagaimana puji-pujian ini bukan menjadi pujian yang sia-sia. Oh ada tuh pujian yang sia-sia. Ada. Untuk kita yang di ruangan ini dan teman-teman yang di zoom boleh keluarkan kitab suci. Handphone suci juga boleh. Karena saya tahu kalian pasti berbeban berat kalau bawa kitab suci. Jadi saya bawa handphone suci aja supaya kita seiman. Coba dibuka. Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3. Kitab suci, handphone suci, tablet suci boleh dipakai. Filipi 2 ayat 3. Oke satu orang boleh baca yang ada di ruangan ini keras. Nanti saya ulang lagi supaya teman-teman yang di zoom dengar. Filipi 2 ayat 3. Silahkan. Jangan buka Instagram ya. Filipi 2 ayat 3. Ayo satu orang baca kuat. Siap. Terus. Teman-teman Imah Gori yang terkasihkan Tuhan. Firman Tuhan Rasul Paulus ajarkan pada jemaat di Filipi dengan bilang begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Artinya apa? Ada puji-pujian yang gak tepat. Ada puji-pujian yang ditujukan dengan kondisi yang tidak baik atau tidak benar. Atau ada puji-pujian yang keluar dari diri hanya untuk basah-basih. Atau ada banyak orang merespon di puji-pujian dengan cara yang salah. Makanya Paulus ajarkan puji-pujian yang sia-sia. Nah ini yang harus kita hindari teman-teman. Puji-pujian yang sia-sia. Karena puji-pujian yang sia-sia itu dapat merusak iman kita. Dapat merusak keberadaan kita. Makanya poinnya bagaimana kita dealing with compliment. Poin yang pertama adalah coba cek keberadaan hati kita. Amsal 4 ayat 23. Tolong satu orang buka dan bacakan. Amsal 4 ayat 23. Jadi supaya kita bisa dealing dengan compliment, bisa menerima puji-pujian dengan baik, bisa meresponnya dengan baik. Poin yang pertama adalah ini. Amsal 4 ayat 23. Satu orang tolong baca kuat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadan, karena disitulah terpancar kehidupan. Artinya apa sahabat-sahabat ima gore yang terkasih dalam Tuhan? Sumber kehidupan kita itu ada di hati kita. Kita tahu bahwa di dalam ruang hati kita, Yesus hadir. Hati kita adalah tahta kebijaksanaan ilahi. Hati kita adalah tempat ala kita bersemayan. Dan firman Tuhan katakan, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi supaya kita bisa dealing with compliment, poin yang pertama adalah cek hati kita. Apakah hati kita ini benar-benar hati yang tulus, hati kita ini hati yang murni, atau jangan-jangan hati kita hati yang luka. Kesombongan itu hasil dari sebuah proses pengolahan di dalam hati kita. Dan mohon maaf sahabat-sahabat keterasih dalam Tuhan. Kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak bisa dealing dengan compliment, artinya kita menjadi pribadi yang sombong. Menjadi pribadi yang arogan. Menjadi pribadi yang gak rendah hati. Dan ini, sekali lagi saya minta maaf, bukan bermaksud menghakimi, tetapi ini faktanya. Kalau kita gak bisa dealing dengan compliment. Artinya ada sesuatu yang salah di hati kita. Ada sesuatu yang salah. Di dalam seluruh keberadaan hati kita. Bisa jadi ada kebiasaan-kebiasaan atau cara hidup lama kita. Itu bicara soal dosa. Atau bisa jadi hati kita terluka. Orang sombong itu mau menjadikan dirinya sebagai center of attention. Wih lihat gue dong. Gue udah buat ini nih. Pujian yang sia-sia cikal bakal dari sebuah kesombongan yang keluar dari hati yang tidak termanage dengan baik. Jadi hati-hati sahabat-sahabat imagod yang terkasih dalam Tuhan. Coba cek hati kita. Coba cek keberadaan diri kita. Dengan semua keindahan, dengan semua kehebatan yang Tuhan kerjakan. Lewat pekerjaan teman-teman, lewat pelayanan teman-teman, lewat studi teman-teman, atau apapun yang Tuhan buat. Itu seharusnya memurnikan motivasi kita untuk dapat menjalani masa muda kita hari-hari ini. Akan ada begitu banyak apresiasi yang akan teman-teman terima. Kalau kritikan sih pasti teman-teman langsung serahkan kepada Tuhan. Kalau kritikan. Tapi bisa jadi kalau pujian, kan ini gue yang buat, gue yang ngerjain, gue pantas dong dipuji. Betul talenta dari Tuhan, betul hikmat dari Tuhan. Hei, tapi gue yang ngerjain, bolehlah. Nah ini yang harus kita waspadai. Sekali lagi, menghandle kritik itu jauh lebih mudah. Karena anak-anak rohani selalu percaya, Allah menyembuhkan luka. Allah memulihkan hati yang terluka, maka ku persembahkan kritikan-kritikan ini kepadamu Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Lalu Tuhan bilang, wah kalau begini lu bilang persembahkan ke gue gitu. Tapi kalau hal-hal yang baik, dengan talenta-talenta, dengan kehebatan yang kamu punya, dengan roh Allah yang ada dalam diri kita. Seringkali kita membuat, ya Tuhan bagi dua lah segala pujian. Lagunya bukan bagi dia segala pujian, no. Bagi dua, setengah buat kamu, setengah buat saya, karena saya yang kerja. Come on. Motivasi berasal dari hati kita. Cara kita hidup berdasarkan daripada keberadaan hati kita. Hati yang bersih menghadirkan kreativitas yang murni. Hati yang bersih menghasilkan kreativitas yang tulus. Tetapi hati yang kotor, hati yang terluka. Mereka pasti mencari puji-pujian yang sia-sia. Karena mereka bilang, hey come on, this is mine. Pantes gue terima semua ini. Sekali lagi gak ada yang salah. Tetapi bagaimana kita mau mengarahkan apa yang sudah kita terima. Apa yang sudah kita jalani hari ini. Semua berasal daripada Tuhan. Karena kita tahu, hidup ini, nafas ini, talenta ini, Tuhan yang kasih. Kesempatan yang Tuhan beri untuk kita terus bisa dapat melayani. Imagode masih tetap dapat melayani. Dengan generasi baru seperti ini, Imagode dapat melayani dengan luar biasa. Ini sebuah karena kasih karuna Tuhan. Tetapi hanya orang-orang yang tidak bodoh. Hanya orang-orang yang sadar semua ini. Berasal daripada Tuhan. Dan itu berasal dari hati yang murni. Jadi pastikan, poin yang pertama teman-teman. Pastikan hati kita tulus. Saya gak tahu apa kalian tahu lagu ini. Tetapi ini salah satu lagu rohani yang ngehits pada zamannya. Tetapi buat sahabat-sahabat kita. Lagu ini bilang begini. Jagalah hati. Jangan kau nodai. Jagalah hati. Oh gak ada yang tahu. Kalian memang generasi milenial. Ya. Saya harus mengakui saya tahu lagu ini. Lentera hidup ini. Artinya apa? Dari hatimu, terpancar kehidupanmu. Jadi poin yang pertama teman-teman di Manggode. Pastikan hati kita benar. Pastikan hati kita murni. Pastikan hati kita tulus. Pastikan hati kita. Menjadi baik kudusnya Tuhan. Kalau teman-teman bilang. Aduh saya masih ada luka. Puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus akan menjama dan memulihkan hati. Bagi mereka yang mau menempatkan Yesus. Di dalam luka-luka hati mereka. Jika sore hari ini. Kita bilang. Aduh Tuhan ampuni aku. Aku masih sombong. Puji Tuhan. Karena Tuhan. Akan ambil alih semua itu dengan rahmatnya. Dengan belas kasih anugrah. Jadi pastikan sahabat-sahabat imanggode. Sekali lagi it's okay kamu dipuji. It's okay. Karena itu reward atas prestasi kamu. Tetapi cara merespon yang pertama. Pastikan hatimu benar di hadapan Tuhan. Dan di hadapan manusia. Wah pelayanan kamu hebat. Puji Tuhan. Top banget. Di depan orang yang muji. Semua bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tapi dalam hati. Kalau bukan gua WLnya. Mana ngangkat ini pujian. Mana hits lagunya. Kan eke WL nomor satu imanggode. Gak bisa lah kalau bukan gua WLnya. Gak mungkin terjadi hadirat Tuhan. Come on. Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Di hadapan manusia. Makanya saya tadi katakan di hadapan Tuhan dan hadapan manusia. Bisa jadi kita di hadapan manusia mengenakan topeng. Wah ini pagi kemuliaan nama Tuhan. At myorem Dei Gloriam. Tapi dalam hati. This is because of me man. Nah orang-orang yang begini nih. Hatinya harus dibuka untuk hadirnya Tuhan. Kalau Tuhan sudah hadir di dalam hati. Yang kita bilang hati yang hancur. Dan Tuhan menjadi raja di sana. Tuhan akan bekerja sama dengan engkau dan aku hai anak muda. Lewat kuat kuasa roh kudusnya. Untuk apa? Untuk memurnikan motivasi-motivasi kita. Coba kita lihat ayat firman Tuhan. Jadi setelah hati yang diperbaharui. Hati yang menghadirkan kasih karunia Tuhan. Poin berikutnya adalah kolose 3 ayat 23-24. Kolose 3 ayat 23-24. Satu orang tolong bacakan. Teman-teman yang di zoom. Baca sendiri di rumah dengan suara yang keras. Diklare firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23-24. Teman-teman yang di on-site Sekina tolong bacakan sama-sama aja ya. Baca sama-sama kuat. Kolose 3 ayat 23-24. Dua, tiga. Dua, empat. Dua, empat. Firman Tuhan bilang, apapun yang kamu buat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk kita manusia bukan? Manusia. Artinya apa? Bukan juga untuk diri kita. Karena kita tahu sumber kehidupan kita dari Tuhan. Talenta-talenta kita dari Tuhan. Kesempatan hidup ini dari Tuhan. Makanya 24 katakan, dari Tuhan lah kamu menerima bagian yang ditentukan. Jadi semua kehebatan, kemampuan diri teman-teman, kepandaian diri kita semua itu datangnya dari Tuhan. Sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan, sebagai upah kehidupan kita. Yang luar biasa disini katakan, Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Dan hanya orang-orang yang suci hatinya, orang-orang yang mau dibentuk dan berproses. Untuk keluar dari zona nyaman, luka-luka. Zona nyaman, dosa-dosa. Zona nyaman, kebiasaan-kebiasaan lama. Mereka akan tahu poin ini. Mereka akan tahu. Karena semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Maka ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan cita-citaku. Ku persembahkan masa depanku. Hanya kepadamu. Karena aku tahu, apa yang aku terima hari ini berasal daripadamu. Dan waktu aku menjalani hari ini, aku tidak sendiri. Ada roh kudus, roh penghibur, roh penolong. Yang akan memampukanku untuk mengerjakan apa yang Tuhan boleh percayakan. Untuk kamu dan aku kerjakan. Jadi motivasinya benar. Mau kerja? Kerja dengan segala kemampuan yang kita punya. Dan kita persembahkan pada Tuhan dengan ucapan syukur. Reward buat kita dari mana? Ya dari teman-teman. Dari bos kita. Atau dari salary atau gaji yang teman-teman terima. Waktu teman-teman studi kuliah, sekolah. Tuhan aku persembahkan semuanya ini. Studiku kepadamu. Dan roh kudus bekerja memberkati pikiran kita, kemampuan kita. Waktu kita studi, kita sekolah, kita kuliah. Siapa yang layak terima reward? Kita. Lewat apa? Lewat nilai-nilai yang baik. Lewat bonus-bonus yang akan kamu terima dari orang tua kamu. Kalau kamu berprestasi mungkin. Layak kok. Tetapi kita persembahkan dulu ini untuk kemuliaan sama Tuhan. Sebab hanya dia yang layak terima segala kemuliaan. Karena semua ini berasal dari dia teman-teman. Berasal dari dia. Kita gak punya hak. Tuhan giniin aja. Eh kamu check out hari ini. Check out kita. Artinya apa? Kesempatan ini datang dari Tuhan. Makanya dengan hati yang benar, dengan motivasi yang tepat, kita lakukan. Kita kerjakan bagian kita. Dan kita akan terima upahnya. Upahnya apa? Yang teman-teman terima. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Ini yang penting. Pikirkan sesuatu yang lebih besar ketimbang cuma dibilang keren, dibilang hebat, dibilang cool, dibilang... Ini yang perlu ditanamkan baik untuk anak-anak Tuhan. Terutama Imah Gode. The image of God. Gambarnya Tuhan. Gambarannya Tuhan. Motivasi kita harus tepat. Dan catat baik, motivasi yang benar berasal daripada hati yang benar. Supaya kita gak nyemplung teman-teman. Supaya kita gak jatuh. Jatuh ke dalam dosa kesombongan. Saya akan terus tekankan. Pujian itu gak masalah kok. Yang menjadi masalah adalah cara kita ngeresponnya. Waktu kita jatuh dalam kesombongan itu masalahnya. Karena sekali lagi. Yohana 10 ayat 10b. Aku datang supaya kamu memiliki hidup. Dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Hadirnya Tuhan. Mau membuat masa depan kita. Mau membuat cita-cita kita. Mau membuat kehidupan kita sebagai orang muda ini. Menjadi kehidupan yang gak biasa. Menjadi kehidupan yang abnormal. Saya gak bicara warung Indomie. Tetapi kehidupan di atas rata-rata. Karena apa? Ya karena kamu dan aku ada lima. Aku ada imagenya Tuhan. Rancangan Tuhan dalam hidup kita itu rancangan damai sejahtera. Rancangan kebaikan. Bukan rancangan sia-sia atau kecelakaan. Artinya apa? Tuhan mau hidup kita luar biasa anak muda. Tuhan mau hidup kita sukses. Tuhan mau hidup kita diberkati. Tuhan mau hidup kita di atas rata-rata cara dunia ini. Makanya poin yang ketiga. Poin terakhir untuk kita renungkan. Setia kepada proses. Pujian yang engkau dan aku terima itu bagian dari sebuah proses. Awal-awal saya menyandang predikat ini saya jujur agak sebel teman-teman. Apaan sih? Banyak teman-teman di luar sana yang memateraikan saya dengan sebutan well kondang. Aduh dulu asli gue curhat nih. Sebel. Apaan sih kondang-kondang? Kondangan. Well khusus kondangan. Oh gak ada pelayanan dong. Kondangan doang gitu ya. Tetapi dalam proses pembelajarannya Tuhan ingatkan. Mungkin kamu layak karena effort yang kamu sudah lakukan, latihan yang sudah kamu lakukan, pelayanan-pelayanan yang sudah kamu lakukan, pengorbanan-pengorbanan yang kamu buat. Itu menjadi berkat buat orang. Mungkin gak bisa menemukan kata yang tepat aja, yaudah kondang aja. Padahal kan banyak ya kata-kata yang sangat rohani gitu ya. Diurapi, diberkati. Lah ini kondang. Tetapi ya, ini faktanya ya Tuhan kerjakan, bukan selo kok, bukan selo. It is not about me, it's all about God. Buat saya sebenarnya gak ada istilah well kondang, karena Tuhan aja yang kondang. Tetapi kalau orang lain menyematkan itu, masa kita tolak, well well kondang, dalam nama Yesus, keluar. Kan gak mungkin. Kita tumpang tangan, unyeng-unyeng, bertobat rajang ngomong, gak bisa. Tetapi bagaimana sikap kita meresponinya, itu yang penting. Makanya poin yang ketiga, teman-teman gak boleh lupa, selo juga gak boleh lupa. Setelah hati yang murni, hati yang tulus, yang memurnikan sebuah motivasi tentang kehidupan. Jangan lupakan poin yang ketiga, teman-teman. Proses. Mati 11 ayat 29, tolong satu orang buka atau kita baca sama-sama cuma satu ayat. Mati 11 ayat 29. Baca sama-sama mati 11 ayat 29, yang di rumah, yang di zoom juga kita baca kuat firman Tuhan. Dua, tiga. Pikul lakuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat. Jadi poin yang ketiga, teman-teman. Kita harus belajar, catat baik, belajar untuk rendah hati. Rendah hati itu gak tiba-tiba kita didoakan, tiba-tiba, ping, aku rendah hati. Nah, nah, nah. Rendah hati bicara memikul kuk yang Tuhan pasang dan belajar. Kuk itu bukan beban ya, teman-teman. Kuk itu seperti kalau teman-teman lihat karapan sapi gitu ya, lihat karapan sapi. Yang kayu di tengkuknya sapi itu, itu kuk. Fungsinya apa? Supaya hewan ini bisa diarahkan. Kuk itu bukan beban, tetapi sebuah proses untuk diarahkan. Sebuah proses untuk dibentuk, sebuah proses untuk dimurnikan. Untuk menjadi apa? Rendah hati. Teman-teman, untuk menjadi rendah hati, gak ada teladan lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Kalian dikatakan apa? Belajarlah daripada aku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana kita tahu image of God, imagode. Image-nya Tuhan itu Allah yang berbelas kasih. Dan Allah yang rendah hati. Teman-teman lihat, Yesus itu pada zamannya, wah ini orang hits banget teman-teman. Hits banget. Wah dia dicari-cari banyak orang. Yang orang nungguin dia. Bahkan kitab suci katakan setiap dia kali KR, kali 5 ribu orang loh. Bahkan lebih. Banyak yang menantikan dia. Tetapi coba apa teman-teman pernah lihat dalam kitab suci, setelah Yesus selesai pelayanan, dia ngumpul di tengah-tengah umat dan... Di firman Tuhan katakan, setiap kali Yesus mengadakan sesuatu yang besar, dia pergi ke tempat yang tersembunyi untuk berdoa. Artinya apa, Yesus kamu terjebak dalam puji-pujian yang sia-sia. Karena dia tahu karya ini karena Bapaknya yang meminta. Makanya dia lakukan. Karya ini bisa terjadi karena dia tahu ada kuasa yang menyertai dia. Rahmat roh kudus yang di dalam diri Tuhan itu Yesus Kristus. Makanya daripada gue ada di kerumunan, Kerumunan, lebih baik gue berdoa kata Tuhan Yesus. Supaya apa? Ya mungkin salah satunya menghindari puji-pujian ini. Wah hebat Sus, lu keren banget Sus. Kasih banget. Setiap kali habis KRK, Instagramnya Yesus tambah followersnya. Tergantung dia KRK dimana, 5 ribu orang, nambah lagi 5K. Dan sampai hari ini kalau Yesus punya Instagram, wah followersnya paling banyak. em-eman. Kenapa? Karena ada sesuatu yang luar biasa yang dia buat. Layak gak Yesus dipuji? Layak banget. Makanya kita ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan dia untuk perbuatan-perbuatan yang ngajak. Tapi hari itu kitab suci mencatat, dia lebih memilih untuk pergi ke tempat tersebutnya untuk berdoa. Karena apa? Karena Yesus mengajarin telah dan rendah hati. Lah kalau Yesus saja rendah hati, ya masa kita menjadi orang-orang yang sombong teman-teman. Apalah artinya kita dengan Yesus Tuhan kita. Enggak ada sujung kuku. Tak akan pernah kita dapat melampaui kehebatan kuasanya yang begitu hebat. Tetapi lihat Yesus ajarkan telah dan rendah hati. Dia pergi ke tempat tersembunyi dan terdoa. Dan telah dan kerendahan hati yang sangat-sangat kelihatan di dia. Waktu Yesus di hadapan Pilatus, Pilatus bilang, Kalau elu raja dan kerajaanmu bukan dari dunia ini, pasti ada malaikat-malaikatmu yang akan memhancurkan semua ini dan membebaskan engkau seketika. Tapi Yesus bilang, No, 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 no. This is not the way. Bukan caranya seperti ini. Yesus dengan kuasanya, dengan mengjentikan jari saja, bisa tunggang langgang ke orang ini, bisa berantakan kok pengadilan hari itu. Tapi Yesus ajarkan dia rendah hati. Dia raja, dia raja. Dia Tuhan, dia Tuhan. Dia anak Allah, dia anak Allah. Tapi dia gak membela diri dengan semua predikat kehebatannya itu. Yesus aja berproses lewat jalan salib. Makanya salib Kristus ini, lambang kasih karunia, lambang kemuliaan, lambang kehebatan Tuhan. salib membuat engkau dan aku dipulihkan dan diselamatkan. Wah, ini hebat orang ini. Tapi lihat, rendah hatinya hebat banget. Aku ini, hamba Tuhan, tercadilah padaku menurut kandakmu. Kalau boleh, Bapak cawan ini berlalu daripadaku. Dia buktikan kerendahan hatinya. Supaya engkau dan aku tidak menjadi sombong dengan semua kedasyatanmu. Kehebatanmu. Saya berhadapan dengan orang-orang hebat, teman-teman. Kenapa saya katakan itu? Karena di dalam diri teman-teman, yang di sini dan di zoom, ada roh kala. Yang pertama. Dan yang kedua, ada talenta-talenta besar yang siap Tuhan pakai untuk memberkati hidupmu. Lewat apa yang akan engkau kerjakan hari ini, besok dan selanjutnya. You will achieve your greatness. kalau kita benar-benar jaga apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Tentunya dengan hati yang benar, dengan motivasi yang tepat, dan mau menjalankan proses-proses. Bisa jadi suatu hari nanti, salah satu dari teman-teman akan menjadi penulis buku yang hebat. Menjadi penulis cerita bagaimana melewati dua setengah tahun masa pandemi dengan caranya teman-teman bercerita dengan menulis. Dan siapa tahu, salah satu dari teman-teman akan menjadi penulis bestseller. Atau bisa jadi? Di antara teman-teman ada orang yang diberkati Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dan menjadi penulis-penulis lagu yang sangat luar biasa. Karena di masa pandemi ini dapat menikmati hadirat Tuhan lebih lagi dan sungguh-sungguh menuliskan semua pengalaman-pengalaman mereka. Hei, kamu itu luar biasa. Kamu itu generasi di atas rata-rata. Makanya apapun yang kita lakukan harus di atas rata-rata juga. Kerendahan hati kita harus di atas rata-rata. Enggak boleh di bawah rata-rata dong. Karena kamu semua luar biasa. Karena roh Allah yang luar biasa ada dalam diri kita semua. Ini kita bukan generasi kacang-kacang, teman-teman. Kita bukan cuma sekedar anak jaksel yang biasa-biasa aja gitu. Ini anak jaksel. Ini anak jakut. Jakarta utara. Enggak ada kata-katanya di Instagram yang perang Jakarta Timur sama Jakarta Selatan. Bodo amat. Teman. Kalian luar biasa. You guys are amazing. Tapi diperlukan mentalitas yang luar biasa juga untuk memaintain kehidupan yang luar biasa. Diperlukan hati yang... Wah, kapasitasnya luas supaya kita enggak jatuh dalam dosa kesombongan. Teman-teman. Teman-teman. Bapak ini ajarkan kerendahan hati. Yesus ajarkan kerendahan hati. Dia bisa aja lu menunjukkan. I'm the king of the universe. Tiba-tiba malaikat datang dari universe-universe lain gitu ya. Ada bulutan-bulutan gitu. Bisa. Tapi dia enggak tunjukin itu. Karena dia tahu lewat ladan kerendahan hatinya engkau dan aku diselamatkan. Lewat ladan kerendahan hatinya engkau dan aku akan dibentuk dan berproses. Lewat ladan kerendahan hatinya engkau dan aku belajar untuk menjadi orang yang tidak sombong. Ciri-ciri orang yang rendah hati adalah mensyukuri apa yang boleh terjadi dalam kehidupan. Bangga dengan apa yang dimiliki puji Tuhan. Tetapi lebih tepatnya adalah mensyukuri rahmat apa yang Tuhan sudah boleh siapkan dalam diri kita. Ini ciri-ciri orang yang rendah hati. Dan saya percaya setiap ada orang pribadi yang duduk di tempat ini ataupun sahabat-sahabat Ima Godi yang ada di Zoom. Kita semua adalah pribadi-pribadi yang berproses untuk menjadi rendah hati. Gampang? Enggak. Kau akan dihadapkan pada situasi-situasi yang akan membuat engkau sombong. Akan membuat engkau jatuh. Tetapi catat baik waktu kita andalkan Tuhan dalam proses kita. Proses-proses itu akan dapat kita lewati. 1 Korintus 10.13 Ayat terakhir. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Sebab Allah itu setia. Dia akan memberikan kita jalan keluar dari setiap apa yang sedang kita jalani. Artinya apa? Bersama dengan Tuhan Yesus dengan roh Allah yang luar biasa yang ada dalam diri kita yang built in lewat sakramen baptis, sakramen krisma, pendoaan dalam doa pencuran roh. Kita dibentuk dan berproses. Dan catat baik teman-teman. Prosesnya biasa. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Capek, wajar. Tapi firman Tuhan bilang, kamu, aku, tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Artinya apa? Ada proses kejatuhan tidak? Tidak ada. Tapi lu tidak akan sampai tergeletak. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang menolong. Simpelnya gini nih. Waktu kita tahu Tuhan ada di dalam proses kehidupan kita. Seharusnya, disitulah kita tahu, kita ini bukan apa-apa. Kita ini bukan siapa-siapa. Ada yang jauh lebih besar, ada yang jauh lebih hebat. Tetapi syukur kepada Allah, yang jauh lebih besar itu, jauh lebih hebat itu, rela mengosongkan dirinya untuk memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan buat kita anak-anak muda yang ada di ruangan ini maupun teman-teman yang ada di Zoom. Mari, jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati. Mari, belajarlah daripada Tuhan Yesus. Mari, berproseslah untuk dimurnikan hatinya. dan dimurnikan motivasinya. Karena engkau, kita semua, adalah orang-orang yang luar biasa. Dan tanggung jawab yang luar biasa ada di tanganmu, ada di tanganku. Mari responi tanggung jawab yang luar biasa ini dengan kerendahan hati yang luar biasa. Dengan ucapan syukur above normal yang di atas rata-rata. Mari responi semua berkat yang luar biasa ini dengan mempersembahkan segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Saya undang pemusik. Mungkin teman-teman Singar bisa bantu. Bukti kebesaranmu. Kita doa, teman-teman kita tundukkan kepala. Di dalam keteduhan hati kami, Tuhan. Kami bawa hati kami. Karena kami tahu hidup kami adalah bukti kebesaranmu, Tuhan. Dan kami rindu dengan apa yang kami jalani dan kami hadapi di hari-hari kehidupan kami ini. Kami hanya mau menceritakan tentang ajaibnya Engkau, Tuhan, bagi kami. Ini kami, Tuhan. Hidupku mengenalti firmanmu Tanda mujizat Sertai tiap langkahku Amen, amen Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaran Lagi kami katakan hidupku 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 Mengenalti firmanmu Amen, amen Tanda mujizat Sertai tiap langkahku Sertai tiap langkahku Kau bersamaku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Kami bangkit berdiri sore hari ini Dan kami katakan hidup kami Hidupku 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 Mengenalti firmanmu Hidupku Hidupku Mengenalti firmanmu Haleluya Haleluya Tanda mujizat Sertai tiap langkahku Kau bersamaku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kau lihat tangan-tangan kami Yang terangkat sore hari ini Baik kami yang ada di ruangan Sekina lantai 4 ini Maupun kami yang ada di Zoom meeting Tuhan Kami angkat tangan kami Karena kami tahu Apa yang kami alami Ini kami terima Berasal daripada Tuhan Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu Untuk kebaikan hidup kami Tuhan yang terus mempercayakan Begitu banyak berkat berkelimpahan Dalam setiap perkara kehidupan kami Allah yang tidak pernah jauh Dan ada buat setiap kami Terima kasih Tuhan Untuk kebaikanmu Yang tidak pernah putus-putusnya Kami rasakan Dan terutama Tuhan Terima kasih Untuk talenta-talenta Terima kasih Untuk kemampuan-kemampuan Terima kasih Untuk hal-hal yang luar biasa Yang ada di dalam diri kami Karena kami tahu Di dalam diri kami Ada The spirit of excellence Roh yang luar biasa Yaitu rohmu yang kudus Roh yang mengurapi Semua Elemen yang akan kami pakai Untuk hidup Kepandaian Talenta Apapun Tuhan Namun biarlah Lewat semua Apa yang boleh kami jalani Kami boleh sungguh-sungguh Mengarahkan fokus Perhatian kami Hanya kepadamu Supaya kami tidak Menjadi sombong Supaya kami Tidak menjadi arogan Supaya kami Tetap Berpijak Bahwa semua ini Berasal daripadamu Tuhan Bentuk hati kami Karena kami tahu Hanya kau yang paling Mengerti dan mengenal Hati kami Kau yang menjadikan Dan menciptakan kami Tuhan Roh kudus singkapkan Yang terselubung Motivasi-motivasi Hati yang salah Cara hidup yang salah Dosa-dosa Sifat-sifat Atau karakter kami Yang bertentangan dengan Firmanmu Roh kudus Ingatkan kami Supaya kami Boleh berproses Untuk menjadi lebih baik Untuk menjadi The image of God Imagode Gambaran ilahi Yang hidup Untuk engkau tempatkan Dimana engkau tempatkan kami Di pekerjaan Di keluarga Di rumah tangga Di dalam Pelayanan Di dalam studi Sekolah Di kampus kami Biar kami sungguh-sungguh Boleh menjadi Pribadi yang rendah hati Kami syukuri Untuk semua talenta Tapi biarlah segala pujian ini Kami persembahkan Buat engkau Kami gak layak Untuk mengambil sedikitpun Karena kami tahu Apa yang kami terima Kami terima Daripadamu Tuhan Terima kasih Tuhan Ajar kami terus Bentuk kami terus Murnikan kami terus Supaya kami sungguh-sungguh Boleh menjadi gambaran Gambaran ilahi Yang hidup Di tempat Dimana Tuhan Tempatkan kami Bapak izinkan Aku pribadi Yang jauh dan sempurna Mengangkat tangan Aku berdoa Untuk sahabat-sahabat muda Baik yang ada di ruangan ini Maupun ada di Zoom meeting ini Tuhan Engkau memberkati Masa depan gereja-Mu ini Engkau memberkati Doa-doa Engkau memberkati Cita-cita Dan terutama Engkau menyertai Proses-proses Sahabat-sahabatku ini Dalam mencapai Cita-cita mereka Jauhkan dari Serangan-serangan iblis Yang akan membuat Mereka jatuh Dalam kesombongan Tapi biarlah mereka Selalu mengarahkan Pandangan Hanya kepada Tuhan Engkau memberkati Keluarga Orang tua Papa, mama Adik Engkau memberkati Studi Sekolah Kuliah Engkau memberkati Bagi mereka yang sudah Bekerja Untuk mereka yang sudah Berumah tangga Tuhan memberkati Dan terutama Engkau memberkati Pelayanan Imago Persekutuan Doa orang muda Yang telah menjadi Berkat bagi banyak Anak muda Dan biarlah mereka Tim yang melayani Adalah pribadi-pribadi Yang rendah hati Engkau menjadi sombong Dengan predikat Berkat bagi banyak jiwa Tapi mereka boleh Terus bersyukur Memuji Dan melayani engkau Dengan hati yang Tulus dan murni Terima kasih Tuhan Lindungi kami semua Tuhan Yesus Dengan matrai kuat kuasa darahmu Jauhkan kami dari segala sakit Penyakit virus-virus Apapun Tuhan Dan berikanlah kami Kekuatan dan pengharapan Iman yang baru Untuk kami boleh Menjalani panggilan iman kami Terutama menjadi Gambaran-gambaran ilahi Yang hidup Karena kami tahu Hidup kami adalah Bukti kebesaranmu Dan sekali lagi Kami menaikkan doa kami Lewat pujian ini Karena kami tahu Semua berasal daripada Amu Maka kami kembalikan Semuanya hanya Kepadamu Tuhan Haleluya Hidupku Hidupku Mengenapi firmanmu Tanda mujizat Sertai tiap langkahku Kau bersamaku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Hidupku Sudah Hidupku 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 Kau bersamaku, di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Terima kasih.